Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengisi kata kunci channel kita di YouTube tujuannya biar video yang kita upload nanti banyak yang nonton untuk caranya sangat mudah ya kalian bisa download dulu untuk aplikasinya di Playstore yaitu aplikasi Tech u aplikasi Tech u Hai nah seperti ini untuk aplikasinya aplikasi Tech u kalian bisa download dulu jika kalian masih belum punya aplikasinya setelah itu kita buka untuk aplikasinya dan untuk tampilan aplikasi Tech u nya seperti ini di sini ada beberapa pilihan yaitu saran kata kunci temukan kompetitor tektop saat ini dan lain-lainnya untuk mencari kata kunci dan membuat kata kunci di channel YouTube kita yaitu caranya kalian klik saran kata kunci nah ini saran kata kunci setelah itu kalian bisa tulis untuk nama atau tema channel kalian misalkan untuk channel kalian tentang tutorial YouTube misalkan atau tutorial YouTube pemula nah seperti ini setelah itu kalian klik memeriksa ini ada iklannya kita tunggu kita klik lewati video nah ini untuk kata kunci tentang tutorial YouTube pemula kalian bisa salin semua atau kalian bisa pilih salah satu untuk kata kuncinya untuk kata kunci disini sudah sesuai yaitu tutorial YouTube pemula tutorial buat YouTube pemula dan lain-lainnya ini sudah pas atau kita bisa klik klik lagi tutorial YouTube misalkan kita tulis tutorial YouTube nah ini ini juga lumayan lengkap tutorial YouTube pemula modal HP dan lain-lain itu untuk menyalinnya itu kalian klik ikon kita WA dan salin New ini setelah itu kalian bisa salin ke channel YouTube kalian untuk menyalinnya yaitu kalian bisa langsung ke Google Chrome kita ke Google Chrome kita ke Google Chrome dan kita masuk kita masuk dengan cara yaitu kita tulis YouTube desktop kita tulis YouTube desktop dashboard nah seperti ini YouTube desktop dashboard kita pilih yang paling atas login YouTube studio kita tunggu masih login untuk menyalinnya sangat gampang sekali untuk menyalinnya itu kalian klik ikon pengaturan atau gambar roda yang ada di bawah itu nah ini setelah itu kalian bisa klik channel nah ini channel untuk menyalinnya itu kalian pastikan di sini nah di sini itu kalian pastikan di sini nanti akan sudah terpaste di halaman channel ini setelah itu klik simpan jadi caranya seperti itu sekian untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh